Matthew Gordon mungkin tak pernah menyangka keputusannya membuat Tato Ganesha di kaki, mengancam nyawanya sendiri. Awalnya, Matthew sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran di selatan kota Bangalore, India. Saat belasan aktivis dari Partai Nasionalis Hindu, Bharatya Janata mendekati pasangan tersebut, sekelompok orang tersebut berteriak-teriak ke arah Matthew, ia diminta menghapus Tato Ganesha, salah satu dewa di agama Hindu di kakinya karena dianggap melecehkan agama. Jika tidak, mereka mengancam akan mengeliti dirinya, merasa terancam. Ia melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat, namun alangkah kagetnya ia saat sang polisi justru menyalahkannya. Ia menyalahkan saya sambil berkata, ini Hindia dan kamu menghina umat Hindu. Ujannya seperti dilansir dari ia baru dilepaskan setelah dibawa ke kantor polisi, menulis surat permintaan maaf, serta menutup tato-nya selama di Hindia. Kepolisian juga berjanji menindak tegas para aktivis bila mereka melakukan pelanggaran. Ia sendiri membela diri bahwa ia tidak sembarangan membuat Tato Ganesha. Ia telah menghabiskan tiga tahun tinggal di Hindia dan mempelajari agama Hindu selama itu. Karenanya, tak mungkin baginya membuat Tato Dewa Hindu sebagai lelucon. Semoga ia benar-benar menghargai pilihan hidup beragama dan tidak menggunakan simbol sebuah agama orang lain di tubuhnya.